Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa energi esensiku cukup bagimu untuk membunuh Kaisar Abadi? Untuk memaksa labu pengeksekusi Abadi keluar, aku akan tidur setidaknya selama 100 tahun. Anda sudah mendapatkan labu pengeksekusi Abadi, jadi jangan khawatir tentang hal lain. Ingat, Anda bukan orang pada zaman ini. Setelah suara naga perak terdengar, tidak ada suara lagi, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Aula itu sangat sunyi. Hanya langkah kaki Jiang Yu dan Sengong Sui R yang terdengar. Semua makhluk Abadi memperhatikan mereka berdua saat mereka pergi. Ketika mereka sampai di pintu masuk aula, seorang lelaki tua berjubah hijau muncul di depan Jiang Yu. Begitu Jiang Yu melihat lelaki tua itu, ketakutan memenuhi wajahnya dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Segera setelah itu, lelaki tua berjubah hijau itu meliriknya dan tubuh Jiang Yu menjadi kaku di tempat, tidak bisa bergerak. Sengong Sui R mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya setelah tertegun beberapa saat. Dia berbalik dengan marah dan menatap Kaisar Abadi Wang Yue. Begitu lelaki tua berjubah hijau itu muncul, ekspresi Kaisar Abadi Wang Yue berubah beberapa kali. Mata Ning kita jam, dan dia sepertinya melihat kilatan kekaguman di mata Kaisar Abadi Wang Yue. Siapa orang tua ini? Mungkinkah itu senior dari klan Tiandao? Sementara yang lain bingung dan mencoba menebak latar belakang lelaki tua berjubah hijau itu, Dewa Abadi Sengong dan yang lainnya terkejut. Sebagai Dewa Abadi dari bintang leluhur, mereka secara alami pernah melihat lelaki tua berjubah hijau itu sebelumnya. Ada dua Kaisar Abadi di bintang leluhur, salah satunya dikenal luas sebagai Kaisar Abadi Bulan, sementara yang lainnya sulit dipahami dan sulit dipahami. Jumlahnya tidak banyak, tetapi sembilan Raja Dewa di bintang leluhur cukup beruntung bisa melihatnya sekali. Orang tua berjubah hijau ini adalah Kaisar Abadi yang misterius. Tak satupun dari Dewa Abadi yang hadir adalah orang bodoh. Bahkan Dewa Abadi Sengong mengetahui hal ini. Dia bisa mengundang Raja Abadi ke perjamuan, tapi dia pasti tidak bisa mengundang Kaisar Abadi. Hari ini, Kaisar Abadi Wang Yue muncul di sini karena Jiang Yu. Mengapa Kaisar Abadi misterius yang namanya tidak diketahui siapapun muncul di sini? Itu senior, dia, hidup di era ini. Ningki melihat lebih dekat pada lelaki tua berjubah hijau itu dan terkejut. Jika lelaki tua berjubah hijau itu bisa hidup sampai masa depan, mengapa tidak ada yang tahu tentang Raja Abadi di aula ini, termasuk Kaisar Abadi Wang Yue? Dewa Abadi Sengong hanya tersisa sehelai jiwa ilahinya. Langya, sebaliknya, telah diakui publik. Satu-satunya Kaisar Abadi. Ular mongasar, kamu mengecewakanku. Meskipun lelaki tua berjubah hijau itu berdiri di posisi yang lebih rendah, cara dia memandang Kaisar Abadi Wang Yue seperti dewa yang memandang rendah seekor semut di dunia ini. Ada sedikit rasa jijik dalam ketenangannya. Kata-kata lelaki tua itu mengejutkan setiap hadiah Abadi. Seolah-olah dia tidak sedang berbicara kepada Kaisar Abadi, melainkan seorang junior yang telah mengecewakan seniornya. Bagaimana mungkin ada seseorang di bintang leluhur yang bisa menyapa Kaisar Abadi Wang Yue dengan cara seperti itu? Benar-benar menjungkir balikkan dunia mereka. Kuil dunia. Sudut mulut Kaisar Abadi Wang Yue bergerak-gerak, dan dia tersenyum. Senior-senior, aku ingin tahu kesalahan apa yang kulakukan hingga membuatmu begitu kecewa. Nada hormatnya membuat semua dewa yang hadir terkesiap serentak, dan mereka menjadi semakin penasaran tentang identitas dan asal-usul lelaki tua berjubah biru itu. Ilusi ini menarik. Seorang Kaisar Abadi menyebut lelaki tua ini senior. Mungkinkah lelaki tua ini adalah penguasa makam dewa dosa? Orang tua penunggang penyu dari Laut Selatan mengirimkan transmisi suara dengan geli. Pada akhirnya, dia merasa bingung ketika dia menyadari bahwa Bai Sengswe, Lisi, dan Grenluo lainnya memasang ekspresi yang sangat serius. Aku tidak tahu tentang hal lain, tapi aku tahu bahwa lelaki tua berjubah biru ini jelas bukan penguasa makam ilahi dewa dosa. Dia jauh lebih menakutkan dari yang bisa kamu bayangkan. Untungnya, ini hanya ilusi, Bai Sengswe mengirimkan transmisi suara dengan sedikit lega. Bai Sengswe, tahukah kamu asal-usul lelaki tua berjubah biru ini? Taiyuan sedikit terkejut. Bagaimana Jiang Feng meninggal? Bai Sengswe bertanya sambil mencibir. Orang tua penunggang penyu dari Laut Selatan tersentak dan memandang orang tua berjubah biru itu dengan tidak percaya. Dia telah mendengar bahwa patriar keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat, Jiang Feng, yang merupakan dewa sejati persatuan primordial, dibunuh oleh seorang lelaki tua yang tidak mencolok dengan satu serangan pedang setelah datang ke bintang leluhur. Mungkinkah orang tua berjubah biru ini? Kejutan di hati lelaki tua penunggang penyu itu melonjak seperti gelombang pasang ketika dia memikirkan perbedaan besar waktu antara tempat ini dan masa depan. Orang tua itu jelas merupakan Kaisar Abadi yang lebih kuat daripada Kaisar Abadi Wang Yue, yang berarti bahwa alam abadi di zaman mereka memiliki keberadaan lain di bintang leluhur selain Kaisar Abadi Langya. Seorang Kaisar Abadi tua yang telah hidup entah berapa lama dan yang pengalamannya jauh lebih mendalam daripada Kaisar Abadi Langya. Gren Luo yang berasal dari makam ilahi dewa dosa sepertinya telah mengetahui hal itu juga, dan keterkejutan di wajah mereka tidak kalah dengan yang dirasakan lelaki tua penunggang penyu itu. Jika ilusi ini nyata, informasi yang kita terima akan sangat penting. Kaisar Abadi kedua, bukankah kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Abadi jika kita bisa menjadi muridnya? Lisi tampak agak bersemangat. Meskipun ayahnya juga adalah seorang dewa sejati kesatuan primordial, ada dua alam besar di antara keduanya dibandingkan dengan seorang Kaisar Abadi, dan kedua alam itu merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Sekarang setelah dia mengetahui kekuatan sejati lelaki tua berjubah biru itu, dia akan tamat ketika dia kembali ke bintang leluhur. Ada kemungkinan dia bisa menemukan lelaki tua itu dan menjadi muridnya. Itu adalah kesempatan besar yang lebih berharga daripada benda bijak tingkat tertinggi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak suka anjing Klan Tiandao mengamuk di bintang leluhur. Kata lelaki tua berjubah biru itu datar. Wajah para Abadi yang hadir berubah menjadi hijau karena kata-kata itu. Anjing dari Klan Tiandao. Siapa orang tua itu? Beraninya dia menggunakan kata-kata seperti itu pada Klan Tiandao. Jika Klan Tiandao mengetahuinya, bukankah mereka akan melepaskan amarah abadi mereka dan memurnikan seluruh bintang leluhur. Semua orang, termasuk mereka, akan menjadi abu. Ada sedikit ketakutan di mata Jiang Yu, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan menatap Kaisar Abadi Bulan dengan memohon. Dia menyadari keberadaan lelaki tua itu, tetapi Klan tersebut menyebutkan bahwa dia hanyalah seorang arcane imortal. Bahkan jika lelaki tua itu tahu bahwa dia telah datang ke bintang leluhur, lelaki tua itu tidak akan peduli, apalagi datang sendiri. Namun, tidak ada satupun keberadaan Klan Tiandao yang melampaui level arcane imortal yang dapat kembali. Itu sebabnya dia memilih untuk datang sendiri, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memprovokasi orang tua itu. Senior tua, kenapa kamu berkata begitu? Jiang Yu sangat taat hukum sejak dia datang ke bintang leluhur. Dia bahkan belum membunuh seekor semut pun. Kaisar Abadi Bulan tersenyum. Kamu bahkan belum pernah membunuh seekor semut sebelumnya. Lalu mengapa jiwa sue baru saja tertunduk? Seekor anjing berani menculik seseorang dari bintang leluhurku tepat di depan mataku. Sudut mulut lelaki tua berjubah biru itu membentuk senyuman mengejek. Secercah ketakutan muncul di mata Kaisar Abadi Bulan saat mendengar kata-kata itu, dan dia dengan cepat berkata, Senior tua, saya tidak mengenal Sengong Sue, R. KILATAN PEDANG 2592 Tenang, tenang, ini hanya ilusi. Para dewa dari makam ilahi semuanya bergumam di dalam hati mereka. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat membunuh Kaisar Abadi dengan mudah. Lihatlah keterkejutan di wajah ilusi-ilusi ini. Cek-cek, jika kita tidak tahu bahwa ini hanya ilusi, saya khawatir kita akan sama dengan mereka. Hao Suai memaksa dirinya untuk tenang, melihat sekeliling, dan memaksakan senyum. Namun para dewa surgawi yang satu meja dengannya tidak merasakan hal yang sama. Meskipun itu hanya ilusi, itu terlalu nyata. Mungkinkah dahulu kala, memang ada Kaisar Abadi Wang Yue yang terbunuh oleh pedang? Mereka telah memutuskan untuk meninggalkan makam ilahi, jadi mereka harus menemukan kebenaran dan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sebuah buku kuno yang mencatat petunjuk dan jejak. Ketakutan di mata Jiang Yu begitu tebal hingga sepertinya air akan menetes. Mas. Tubuhnya jelas ditekan oleh tetua berjubah hijau, tapi dia masih gemetar tak terkendali. Keringat dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, terutama di sela-sela kakinya. Sudah ada bekas basah, tapi bekasnya sepertinya menyebar. Sepertinya akan muncrat. Dari manusia abadi hingga raja abadi, ekspresi semua orang hampir persis sama, ketakutan, panik, tidak percaya. Itu dipenuhi dengan segala macam emosi negatif. Salah satu emosi negatifnya adalah seolah keyakinan mereka tiba-tiba dijungkir balikan. Itu adalah kerugian. Sejak awal budidaya mereka, mereka memiliki tujuan yang sama, menjadi kaisar abadi, menjadi eksistensi tertinggi di dunia abadi, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tapi sekarang, tujuan ini, atau lebih tepatnya, impian mereka, keyakinan mereka, hancur oleh pedang tetua berjubah hijau itu. Seolah-olah mereka mati bersama kaisar abadi Wang Yue. Bagaimana kaisar abadi bisa dibunuh dengan pedang? Sejak akhir perang besar kaum abadi dan iblis, tak seorang pun pernah mendengar tentang kematian kaisar abadi. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa dalam hidup mereka yang singkat, mereka akan mengalami proses kematian kaisar abadi. Apalagi jaraknya sangat dekat. Enyahlah, segera, segera. Tetua berjubah hijau itu menyingkirkan pedangnya dan berteriak pada Jiang Yu. Jiang Yu segera menyadari bahwa dia bisa bergerak. Dia bahkan tidak meninggalkan sepatah katapun dan melarikan diri dengan panik, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Namun, saat dia pergi, ada hembusan angin. Sengong Su E R sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi jijik. Kemudian, dia segera tersenyum pada lelaki tua berjubah hijau itu dan berkata, Kakek, terima kasih banyak. Kalau tidak, saya akan dibawa ke keluarga Jiang. Guru abadi Sengong dan yang lainnya tercengang. Bahkan guncangan dari kematian Raja Abadi Wang Yue digantikan oleh jenis guncangan yang berbeda. Apakah Sengong Su E mengenal lelaki tua berjubah hijau ini? Kamu memiliki fisik dao alami dan akan menjadi kaisar abadi di masa depan. Kamu bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan ular mungasar. Ayahmu benar-benar buta dan berpikiran sempit hingga bersedia menikahkanmu dengan klan Jiang yang berengsek. Tetua berjubah biru itu mendengus dingin, lalu menjentikan lengan bajunya dan pergi. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap ningki. Kamu juga anjing dari klan Tiandao. Tapi karena kamu tidak menimbulkan masalah, aku akan memberimu waktu. Lain kali aku datang ke kota leluhur kaisar, jika kamu masih di sini. Anda tidak perlu kembali ke sini. Dengan itu, tetua berjubah biru berbalik dan pergi. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan dia menghilang dari pandangan mereka. Ningki terdiam. Dia benar-benar ingin memberitahu tetua berjubah biru itu bahwa dia adalah sekutunya. Termasuk kali ini, dia sudah diusir oleh tetua berjubah biru dua kali. Ketika tetua berjubah biru itu pergi, dia jelas-jelas sedang mengutuk guru abadi Sengong. Namun, guru abadi Sengong tidak berani marah. Bahkan Raja Abadi Mongazir hanyalah anak kecil. Jadi bagaimana jika seorang guru abadi seperti dia dimarahi? Namun, Raja Abadi lainnya memasang ekspresi muram. Mereka telah mempelajari dua berita penting hari ini. Pertama, Kaisar Abadi Misterius lainnya di bintang leluhur sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Abadi Mongazir, yang setara dengannya, dapat dengan mudah membunuhnya. Kedua, Kaisar Abadi yang Misterius jelas menyimpan dendam terhadap keluarga Tiandao. Di era di mana keluarga Tiandao berkuasa, Kaisar Abadi yang Misterius pasti memiliki latar belakang yang tak terduga karena berani memarahi Kaisar Abadi Mongazir. Namun, mereka tidak dapat memikirkan faksi manapun di alam abadi yang dapat melawan keluarga Tiandao. Suatu ketika klan abadi kuno terkuat telah menurun karena perang besar dewa dan iblis. Beberapa meninggal, sementara yang lain cacat. Tidak banyak dewa kuno di alam abadi sekarang. Sengong, apa yang harus kita lakukan dengan mayat Kaisar Abadi Mongazir? Guru abadi Zuokiu adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia menundukkan kepalanya dan menatap mayat Kaisar Abadi Mongazir dengan sedikit keserakahan di matanya. Ini adalah tubuh Kaisar Abadi. Meskipun dia sudah mati, mungkin masih ada beberapa jimat Dao yang tersisa di tubuhnya. Jika mereka bisa memahami misteri di dalamnya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Abadi. Guru abadi Zuokiu bukan satu-satunya yang memikirkan hal itu. Guru abadi Sengong dan yang lainnya juga telah memikirkan hal itu. Namun, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk membagi jenazah Kaisar Abadi Mongazir, karena masih ada murid dari keluarga Tiandao yang hadir. Kematian Kaisar Abadi Mongazir adalah karena Jiang Yu, yang berasal dari keluarga Tiandao dan bahkan memanggil Kaisar Abadi Mongazir sebagai paman senior. Dalam hal ini, tidak akan lama lagi keluarga Jiang akan turun ke dunia asal. Mayat Kaisar Abadi Mongazir tidak bisa dipindahkan, setidaknya tidak sekarang. Guru abadi Sengong berkata dengan sedih. Yang lain saling memandang dan mengangguk memahami secara diam-diam. Meskipun mereka tidak bisa memindahkannya, bukan masalah besar untuk memahami jimat Dao bersama-sama, bukan. Guru abadi Sengong tiba-tiba tersenyum pada Ningki. Tuan Ning, Anda melihat apa yang terjadi hari ini dengan mata kepala Anda sendiri? Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Iya, memang tidak ada hubungannya sama sekali. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Semua guru abadi yang hadir menghela nafas lega, dan guru abadi Sengong berseri-seri ke arah Sengong Sue'er. Sue'er, temani Tuan Ning berjalan-jalan. Tuan Ning, tolong. Ekspresi Sengong Sue'er kembali ke ketidakpedulian sebelumnya, tapi kali ini, dia tidak melanggar perintah guru abadi Sengong. Dia melirik Ningki dan berjalan keluar Aula. Ningki tersenyum dan mengikutinya. Yang lain memandang Ningki dengan iri. Mereka tidak menyangka bahwa penampilan lelaki tua berjubah hijau itu akan memungkinkan Ningki, yang gagal dalam usahanya merebut pengantin wanita, untuk merebut kecantikannya. Tatapan langya baru kembali setelah Ningki dan Sengong Sue'er meninggalkan Aula. Dia kemudian melihat mayat Kaisar Abadi Mungazer dan menyesali bahwa perjalanannya ke bintang leluhur tidak sia-sia. Dia tidak hanya menyaksikan jatuhnya Kaisar Abadi dengan matanya sendiri, dia juga menyaksikan cara mengerikan Kaisar Abadi lainnya di bintang leluhur. Setelah Ningki dan Sengong Sue'er pergi, guru abadi Sengong dan yang lainnya segera meninggalkan Aula bersama mayat Kaisar Abadi Mungazer. Para dewa sejati ta'i yang hadir sangat iri, namun mereka tahu bahwa dengan tingkat kultivasi dan status mereka, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh sehelai rambut pun di mayat Kaisar Abadi Mungazer. 2593 Setelah kediaman Raja Abadi mengantar para tamu pergi, sekelompok orang berbaris dan meninggalkan kediaman Raja Abadi. Lisi dan yang lainnya sedang berdiskusi kecil di antara kelompok. Ini kesempatan terakhir, kenapa kita tidak bersembunyi di sini dan mencari mata formasi? Bukankah kamu mengatakan bahwa mungkin ada harta rahasia yang tersembunyi dalam ilusi ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan kekayaan jika mata formasinya hancur? Ningbei Xuan telah mendapatkan identitas murid klan Dao Surgawi entah dari mana. Bahkan jika ada kekayaan, itu mungkin jatuh ke tangannya. Dengan kematian Kaisar Abadi Wang Yue, Dewa Abadi Sengong dan yang lainnya tidak akan memusatkan perhatian mereka pada kita. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Dren Luo yang lain sudah menyadari bahwa Lisi dan Bai Sengsue mungkin tidak mau membiarkan harta rahasia itu jatuh ke tangan Ningki. Meski ada peluang kecil, mereka ingin menghentikannya. Namun, mereka tidak percaya bahwa harta rahasia itu akan jatuh ke tangan Ningki, jadi mereka tidak setuju. Terlebih lagi, bisakah mata formasi ditemukan dengan mudah? Saat mereka memasuki kediaman Raja Abadi kali ini, mereka sudah mengamatinya dengan cermat, dan mereka tidak melihat tempat yang mirip dengan inti formasi. Di sisi lain, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat lain di kediaman Raja Abadi. Jika mereka tetap di sini dan ditemukan oleh seseorang, maka mereka mungkin mati di sini. Mereka berada dalam ilusi. Bagaimanapun, ini bukanlah planet leluhur masa depan. Budidaya Gren Luo hanya dianggap rata-rata, dan ada Dewa Mistik, Dewa Sejati Kesatuan Primordial, dan Dewa Abadi. Tunggu sebentar lagi. Tai Yuan berbicara. Bai Sengsue dan Lisi belum dapat mengetahui asal muasal Tai Yuan selama ini, namun karena beberapa detail kecil, mereka curiga bahwa Tai Yuan adalah Gren Luo Golden Immortal seperti Jiang Wei. Melihat Tai Yuan berniat untuk tinggal di sini, keduanya saling memandang dan diam-diam setuju. Pada saat ini, Bai Sengsue tiba-tiba melihat Mosie dan dua orang lainnya berjalan di depannya. Karena mereka bertiga memiliki hubungan dekat dengan Ningki, Bai Sengsue melirik lagi dan tiba-tiba menyadari bahwa wajah Kaisar Putih agak familiar. Namun, dia tidak dapat menemukan orang yang mirip dengan Kaisar Putih dalam ingatannya. Ilusi, atau pernahkah saya melihat orang ini di masa depan? Memikirkan hal ini, Bai Sengsue menertawakan dirinya sendiri. Tempat kelahirannya memiliki banyak teks kuno, jadi dia tahu lebih banyak tentang era ini daripada Ningki. Selain itu, semua orang berspekulasi bahwa era ini setidaknya berjarak 2000 tahun lagi dari tempat mereka berada, bahkan lebih dari perkiraan Ningki. Jika ada makhluk abadi yang bisa hidup dari era ini hingga masa depan, setidaknya mereka akan menjadi Raja Abadi. Raja Abadi, ekspresi Bai Sengsue berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan rasa keakraban di hatinya. Suatu ketika, di bawah bimbingan gurunya, dia pernah bertemu dengan Kaisar Putih Dewa Abadi. Namun, basis budidayanya terlalu rendah dan bahkan gurunya adalah junior dari Kaisar Putih Dewa Abadi. Pada saat itu, dia tidak berani melihat Kaisar Putih Dewa Abadi secara detail. Sekilas Pria itu sangat mirip dengan Raja Abadi Kaisar Putih, tapi dia jauh lebih muda. Mungkinkah dia adalah Raja Abadi Kaisar Putih di masa depan? Seru Bai Sengsue. Di saat yang sama, dia merasakan sedikit kekaguman pada pemilik makam. Jika ilusi ini dibangun berdasarkan ingatan nyata, maka identitas pemilik makam bukanlah masalah kecil. Jika Kaisar Abadi Wangyue, Dewa Abadi Sengong, dan yang lainnya bisa mengarang begitu saja, bahkan Kaisar Abadi Langya pun bisa. Karena mereka belum pernah melihat Kaisar Abadi Langya sebelumnya, mereka tidak yakin apakah Kaisar Abadi Langya terlihat seperti ini. Namun, dia telah melihat lelaki tua berjubah hijau itu dengan matanya sendiri. Jika pemilik makam tidak melihat lelaki tua berjubah hijau itu, lalu bagaimana dia bisa membangun ilusi? Ayo berteman dengan Kaisar Abadi Langya. Tai Yuan tiba-tiba mengirimkan suaranya. Semua orang melihat ke depan dan melihat Kaisar Abadi Langya mengobrol dengan antusias dengan Dewa Suan lainnya sambil tersenyum. Meskipun itu hanya ilusi, tapi, ini adalah kesempatan terdekat kita untuk menjadi Kaisar Abadi. Rumah Raja Abadi sangat besar. Itu sangat besar sehingga terasa tidak terbatas. Aula sebelumnya hanyalah sudut dari Istana Raja Abadi. Ningki dan Sengong Sue R saat ini sedang berjalan di taman belakang Istana Raja Abadi. Tangkai tumbuhan abadi dan buah spiritual yang diisi dengan Ki Abadi menghiasi seluruh taman seperti negeri Dongeng. Karena kedatangan Sengong Sue R, ada beberapa butiran salju yang beterbangan di taman, membuat taman semakin indah. Sengong Sue R tidak berbicara, sementara Ningki mengamati pemandangan sekitarnya. Jangan menganggap serius apa yang dikatakan di aula, kata Sengong Sue R acuh tak acuh. Ketika dia berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah Ningki, yang sangat berbeda dari saat dia menggunakan Ningki sebagai perisai di aula. Tentu saja aku tidak akan menganggapnya serius. Ningki mengalihkan pandangannya dari Tangkai buah abadi dan tersenyum pada Sengong Sue R. Jika dia tidak curiga bahwa Wang Sue adalah reinkarnasinya di masa depan, dia tidak akan melangkah maju untuk menjadi tamengnya. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan Jiang Yu. Bahkan jika dia seorang babi betina, Ningki mungkin telah mengorbankan dirinya untuk membuat Jiang Yu jijik. Sengong Sue R tercengang. Dia tidak menyangka Ningki akan mengatakan itu. Dia memandang Ningki dengan curiga. Apakah kamu berusaha keras untuk mendapatkannya? Benarkah? Ningki memandang Sengong Sue R sambil tersenyum tipis. Beberapa saat kemudian, Sengong Sue R menggelengkan kepalanya. Tidak juga, kupikir kamu seperti Jiang Yu, datang untuk tubuh Dao Agungku. Mungkin Jiang kamu sangat menyukaimu. Ningki tersenyum. Saat aku masih sangat, sangat muda, seseorang memberitahuku bahwa mereka yang ingin menikah denganku di masa depan akan melakukannya demi tubuh jalan Agungku. Aku memercayai kata-katanya, jadi... Sengong Sue R tersenyum dan tidak melanjutkan. Apakah itu senior tua tadi? Ningki penasaran. Sengong Sue R tersenyum dan tidak berbicara. Keduanya terdiam lagi. Setelah beberapa saat, Sengong Sue R berkata kepada Ningki, bahkan Dewa Abadi pun akan merasa tidak nyaman berdiri di sampingku. Kamu sepertinya tidak takut dengan energi Dao besar di tubuhku. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa aku harus takut padamu? Ningki tersenyum. Itu benar. Tapi, kamu harus pergi. Bibir Sengong Sue sedikit melengkung. Kakek tua membenci murid klan Dao Surgawimu. Tinggalkan bintang leluhur setelah kamu meninggalkan rumah Raja Abadi. Tidak secepat itu, aku hanya akan meninggalkan bintang leluhur setidaknya dalam sembilan tahun. Aku percaya bahwa dengan kemurahan hati senior yang lama, sembilan tahun tidak akan membuatnya marah, kan? Ningki tersenyum. Sembilan tahun adalah waktu yang lama. Itu bukan masalah besar. Sengong Sue Er mengangguk. Kalau begitu aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan pergi. 2594 Ketika Ningki keluar dari kediaman Raja Abadi, dia bertemu dengan banyak penjaga dan tetua kediaman Raja Abadi di sepanjang jalan. Bahkan dia melihat naga emas yang menarik kereta untuk Raja Abadi Zuokiu hari itu. Namun, dia sudah berwujud manusia sekarang, dan itu adalah seorang pemuda tampan yang duduk di lantai 32 selama jamuan makan. Tanpa kecuali, mereka semua bersikap hormat dan berhati-hati terhadap Ningki. Bahkan jika Ningki hanyalah Dewa Surgawi tahap kesempurnaan, panah mengejutkan dunia yang dia tembakan ke istana sebelumnya sudah cukup untuk membangkitkan rasa hormat di hati mereka. Siapa yang pernah melihat Dewa Surgawi tahap kesempurnaan menembak jatuh Dewa Misterius Bermartabat yang juga berasal dari klan Dao Surgawi? Cedera. Ditambah lagi, dengan latar belakang Ningki dan fakta bahwa dia secara tidak langsung membunuh Kaisar Abadi Wang Yue hari ini, bahkan orang bodoh pun tidak akan berani bersikap sombong di depan Ningki. Apakah Tuan Mudaning tidak ingin tinggal di mansion selama beberapa hari? Di pintu masuk istana Raja Abadi, pedang abadi Wuji muncul entah dari mana, dan dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Ningki. Tidak, masih ada yang harus kulakukan. Ningki tersenyum. Tatapan pedang abadi Wuji berkedip sedikit, lalu dia menganggup dan berkata dengan hormat, karena memang seperti itu, maka berhati-hatilah, Tuan Mudaning. Istana Raja Abadi secara alami akan memberikan penjelasan kepada Tuan Mudaning mengenai Klandong. Langkah Ningki tersendat, dia melihat ke arah pedang abadi Wuji dengan sedikit senyuman di wajahnya. Berapa banyak emas dan perak yang kamu terima dari Klandong karena mengatur agar aku duduk di tingkat 31? Tuan Mudaning, tolong jangan salahkan saya. Saya berteman dengan anjing tua Dongyi itu. Saya ditipu olehnya sejenak dan menjadi tombaknya. Pedang abadi Wuji berbisik karena malu. Itulah mengapa kita harus tetap membuka mata di masa depan. Kali ini, Kaisar Abadi Mongyue yang meninggal. Siapa yang akan mati selanjutnya? Ningki berkata dengan ringan. Setetes keringat dingin terbentuk di dahi suot imortal Wuji. Meskipun orang yang berdiri di depannya hanyalah seorang dewa surgawi, kata-kata Ningki memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Tuan Mudaning benar. Suot imortal Wuji meringis dengan susah payah. Pergi. Ningki melambaikan tangannya. Suot imortal Wuji menganggup dan melangkah mundur. Kemudian, pintunya tertutup perlahan. Saat itulah dia menghela nafas lega. Aku hampir dibunuh oleh anjing tua Dongyi itu. Suot imortal Wuji tidak bisa menahan perasaan marahnya. Dia menundukkan kepalanya dengan dingin dan merenung sejenak, lalu segera pergi. Di luar kediaman Raja Abadi, kelompok tiga orang Mosye mendekat dengan sedikit terkejut. Saudara Ning, ada keindahan di depanmu, bagaimana kamu bisa keluar begitu cepat? Mosye berkata dengan kaget. Apa maksudmu aku memunjungi rumah bordil? Ningki tersenyum. Mosye sedikit terkejut saat mendengar ini, dan kemudian teror muncul di matanya. Dia melirik ke arah kediaman Raja Abadi dan berkata dengan suara rendah, Saudara Ning, jangan menyakitiku. Haha, Kak Mo, ini untuk ocehanmu. Kaisar Bai berkata dengan sombong. Tepat pada saat ini, dua sosok tiba-tiba berjalan di depan semua orang. Ketika Mosye melihat wajah mereka dengan jelas, ekspresinya sedikit berubah dan menjadi dingin. Kaisar Bai dan Jive juga mengambil langkah ke samping, menatap kedua orang itu dengan sedikit ejekan di mata mereka. Biasanya, ketika mereka melihat dua orang ini, mereka akan sangat takut, dan mereka harus menunjukkan rasa hormat di wajah mereka. Namun, hari ini berbeda dengan masa lalu. Apa yang terjadi di istana membuat mereka sadar bahwa Kelandong telah mengambil tindakan kali ini. Dia secara tidak sengaja menipu Ningki, tapi dia juga menipu dirinya sendiri. Mereka adalah Dong Jingyan dan wanita parubaya cantik itu, orang tua Dongkun. Tuan Mudaning, kali ini orang rendahan ini bertindak sendiri. Mohon maafkan saya, Tuan Mudaning. Dong Jingyan berkata dengan hormat, sambil menangkupkan tangannya memberi hormat. Seorang Gren Luo membungku pada dewa surgawi, tetapi orang-orang di dekatnya merasa bahwa itu wajar saja. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menghadiri upacara tersebut dan tahu siapa Ningki. Namun, mereka tidak berani mendekati Ningki karena status mereka yang rendah, dan hanya bisa memandang Mosie dan yang lainnya dengan iri. Zuoku merasa iri sekaligus takut. Dia dan Mosie telah sepakat untuk pergi ke tahap pertempuran abadi. Meskipun dia diam-diam memohon beberapa kali, Mosie tidak memperhatikannya. Dia tidak tahu apakah dia harus pergi atau berdiri. Dia tidak bisa duduk diam. Meskipun ekspresi wanita parubaya itu juga penuh hormat, ada jejak kesedihan dan kebencian di kedalaman matanya, tetapi orang biasa tidak tahu. Kalian berdua, Ningki berkata sambil tersenyum. Ekspresi Dong Jingyan sedikit berubah. Yang rendahan ini adalah Dong Jingyan dari cabang ketiga keluarga Dong. Oh, kamu ayah Dongkun, kan? Ningki tersenyum. Itu benar. Dong Jingyan mengangguk. Kamu tidak yakin bahwa Dongkun mati di panggung pertempuran abadi? Ningki tersenyum. Saya sudah yakin. Senyuman pahit muncul di wajah Dong Jingyan. Karena kalian yakin, maka tidak apa-apa. Kalian berdua tidak perlu bertindak seperti ini. Kalian telah menggunakan pedang abadi wuji kali ini, jadi keluarga Dong akan berada dalam masalah. Jangan pedulikan aku, aku bisa aku tidak akan repot-repot mencari masalah denganmu. Ningki tersenyum dan menunjuk ke Mosie dan dua lainnya, lalu berbalik dan pergi. Dong Jingyan dan wanita parubaya berdiri terpaku di tanah. Mereka tahu bahwa pasti akan ada perselisihan antara keluarga Dong dan pedang abadi wuji, tapi Ningki mengatakannya secara terbuka. Makna dibaliknya berbeda. Memikirkan bagaimana pedang abadi wuji mengantar Ningki ke pintu, mereka tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Selamat malam. Setelah kelompok Ningki yang beranggotakan empat orang pergi, mereka menemukan restoran terdekat. Sebagian besar makhluk abadi yang duduk di meja terdekat mengenal Ningki, tetapi tidak ada yang berani berteman dengan Ningki karena mereka tidak makan atau minum sepuasnya. Setelah beberapa saat, Ningki tersenyum pada Mosie dan dua lainnya. Saya sedikit lelah setelah menembakkan panah itu. Saya akan tidur beberapa hari. Silakan, Saudara Ning, selamat istirahat. Kaisar Putih dan dua orang lainnya membeku. Mereka sudah menyadari bahwa kondisi Ningki tidak baik. Memikirkan panah yang mengejutkan itu, energi mental dan kekuatan yang dia keluarkan pasti jauh melebihi Celestial Immortal biasa. Akan menjadi masalah jika itu tidak cukup. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga, Ningki kembali ke kamarnya dan menunggu dengan tenang. Dengan sangat cepat, ketika kondisi pertarungannya berakhir, Ningki menghilang dengan cepat. Pada saat ini, bahkan jika kaisar abadi ada di sini, mereka tidak akan tahu ke mana Ningki pergi. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Pikiran Ningki bergerak, tetapi tidak ada apapun di depannya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa labu pembunuh abadi tampaknya sedikit tidak tahu malu, dan tidak berniat keluar dari laut spiritualnya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Bahkan jika itu adalah pedang berujung tiga dan bermata dua, senjata Erlang Sian Sheng, dia bisa memanggilnya kapanpun dia mau. Ningki tidak mempercayainya. Dia berkonsentrasi untuk mengemudikan labu pembunuh abadi, mencoba memaksanya keluar dari laut spiritualnya. Setelah sekitar satu bulan, Ningki menghela nafas tanpa daya. Dia akhirnya mengerti kenapa naga perak tiba-tiba muncul hari itu. Tujuannya mungkin bukan untuk membantunya memberi pelajaran pada Jiang Yu, tetapi untuk memaksa labu pembunuh abadi di tubuh Jiang Yu muncul. Pada saat ini, naga perak yang telah berjanji untuk tidur selama seratus tahun tiba-tiba bergerak lagi. Tato naga perak di tubuh Ningki mulai memanas, berangsur-angsur berubah dari hangat menjadi panas mendidih. Panas sekali sehingga Ningki hampir tidak tahan. Sebuah labu tiba-tiba muncul di depan Ningki dan berguling-guling di tanah. Itu berubah menjadi boneka besar yang gemuk. 2595 Kamu adalah roh artefak dari labu pembantai abadi. Ningki memandang bayi gemuk di depannya dengan ekspresi aneh. Bayi gemuk itu sepertinya sudah sadar kembali dan dengan cepat menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Aku bukan roh artefak. Aku bukan labu pembunuh abadi. Lalu kamu siapa? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Saya. Bayi gemuk itu memutar matanya dan tiba-tiba melompat ke depan Ningki sambil melolong. Dia melompat dan memeluk lutut Ningki. Aku anakmu. Ningki merasa bahwa bayi gemuk itu sepertinya tidak memiliki niat buruk, jadi dia tidak memilih untuk mengusirnya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut bayi gemuk itu terlalu tidak tahu malu. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kamu adalah roh artefak dari labu pembunuh abadi. Secara logika, harta ajaib di tingkat labu pembunuh abadi seharusnya adalah harta roh conate, kan? Katakan padaku, bagaimana itu bisa menjadi top artefak Dao tingkat? Bagaimana keluarga Tian Dao tidak menyadari keberadaanmu? Ningki berkata dengan ringan. Bayi gemuk itu terus melolong beberapa kali, tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh-ta'acuh Ningki, dia segera tahu bahwa triknya tidak berguna. Dia menyeka air matanya yang tidak ada dan melompat ke tanah. Dia menatap Ningki dengan ekspresi yang dalam, sebenarnya, aku sudah lama hilang. Jika kamu berani mengucapkan kata itu, maka aku tidak peduli lagi dengan labumu. Aku akan mengembalikanmu ke keluarga Tian Dao dan memberitahu mereka tentangmu. Ningki tersenyum. Melihat hal tersebut, bayi gemuk itu mengerutkan bibirnya tanpa daya. Baiklah, aku adalah roh artefak labu pembunuh abadi. Aksen pedesaannya tiba-tiba menghilang, dan suaranya tidak kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Dia tampaknya sudah sangat dewasa. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya pada awalnya? Ningki tersenyum. Apa gunanya jika aku mengakuinya? Apakah kamu tidak memintaku untuk membunuh orang? Saya sekarang adalah harta karun Conate yang baik hati. Saya sudah bertahun-tahun tidak ternoda darah. Kata bayi gemuk itu. Ningki hanya memperhatikan kata-kata, primordial Numinous Tracer. Lalu, apakah kamu sengaja menyembunyikan levelmu? Rumor mengatakan bahwa Conate Numinous Tracer sangat kuat. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melihatnya? Aku terlahir sebagai harta karun roh alami. Jika aku mengungkapkan seluruh kekuatanku, itu akan membutakan matamu. Jadi, lupakan saja. Bayi gemuk itu menggelengkan kepalanya. Berhentilah bertele-tele. Apa yang terjadi? Ningki memasang ekspresi serius saat dia berkata, jika kamu tidak berbicara, maka aku akan mengembalikanmu ke klan Dao Surgawi. Aku tidak ingin mendengar omong kosong lagi. Bayi montok itu tercengang. Pada akhirnya, dia berkata dengan agak tak berdaya, sederhana sekali. Aku dipukuli hingga aku menjadi takut. Aku yang kamu lihat sekarang tidak lengkap, tidak lengkap. Sahabatku telah ditekan oleh klan Tiandao. Aku tidak ingin ditekan oleh klan Tiandao. Aku tidak ingin ditekan oleh klan Tiandao. Juga, jadi aku hanya bisa memilih untuk tetap diam. Sahabatmu. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, yang abadi. Tidak, ini da bayi. Bayi gemuk itu menggelengkan kepalanya. Da bayi. Ningki tercengang. Melihat kamu tahu bahwa aku adalah labu pembunuh abadi, kamu seharusnya sudah mendengar hal-hal yang berhubungan denganku. Jika kamu ingin aku membunuh seseorang, kamu harus dengan hormat berteriak, harta, tolong berbalik, dan da bayi akan terbang untuk mengambil kepalamu. Kata bayi gemuk itu. Sebuah adegan segera muncul di benak Ningki. Dia memandang bayi gemuk itu dengan heran, labu pembunuh abadi adalah penggabungan dua harta karun Conate Numinous. Jika bayi gemuk itu tidak berbohong, maka da bayi yang dibicarakannya kemungkinan besar adalah cahaya putih yang dapat mengambil kepala seorang imortal. Ini bukan dua Conate Numinous Tressers. Hanya ketika aku bersama da bayi, itu dianggap sebagai Conate Numinous Tresser. Jadi, aku tidak berbohong padamu sekarang. Tanganku tidak pernah berlumuran darah, tidak pernah. Meskipun saya adalah alat dao tingkat tertinggi sekarang, jangan berpikir bahwa saya akan membantu Anda membunuh orang. Saya tidak bisa membunuh orang. Bayi gemuk itu memandang Ningki dengan waspada. Ningki menghela nafas kecewa. Jika aku menemukan da bayimu, apakah aku bisa membunuh orang? Bayi gemuk itu mengangguk. Emhem, da bayi paling jago dalam membunuh orang. Apakah ahlianmu? Ningki bertanya. Aku ahli dalam. Bayi gemuk itu mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Pada akhirnya, alisnya mengendur. Aku pandai dalam banyak hal. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Oh, da bayi dipanggil da bayi. Siapa namamu? Ningki mengangguk sambil berpikir. Jika tidak ada kejutan, bayi gemuk ini pastilah sampah dari alam harta karun Numinous. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah liannya? Aku dipanggil sayang. Bayi gemuk itu tersenyum. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Jika kamu ingin da bayi membunuh orang, kamu harus berteriak, sayang, tolong berbalik. Baru setelah itu aku akan berbalik. Jika aku tidak berbalik, da bayi yang menang tidak membunuh orang. Ini adalah hukum langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Emhem, mulai sekarang, kamu dipanggil labu kecil. Ningki mengangguk. Apa, anda ingin mengubah nama saya? Labu kecil memandang Ningki dengan tidak percaya. Bagaimana da bayi ditekan? Ningki bertanya. Perhatian labu kecil segera beralih dari namanya ke da bayi. Sedikit kesedihan dan kemarahan muncul di wajahnya saat melihat ke langit. Para leluhur keluarga Tiandau itu. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika bukan karena mereka, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menekan da bayi. Kamu hanyalah seorang kultifator langkah kedua. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa menyelamatkan da bayi. Berhentilah melamun mengapa kita tidak melanjutkan seperti ini. Saya akan menjadi alat da tingkat tertinggi yang taat hukum sementara anda fokus pada kultifasi anda. Anda hanya fokus pada kultifasi anda. Labu kecil menggelengkan kepalanya. Anda bilang saya seorang kultifator langkah kedua. Lalu seperti apa kultifator langkah ketiga itu? Apakah Kaisar Abadi adalah seorang kultifator langkah ketiga? Anda telah tinggal di keluarga Tiandau selama bertahun-tahun. Berapa banyak kultifator langkah ketiga yang dimiliki keluarga Jiang? Ningki tersenyum. Labu kecil ini telah ada dalam jangka waktu yang tidak terbayangkan. Jarang sekali bertemu dengan roh artefak seperti itu. Bagaimana dia bisa menghadapi dirinya sendiri jika dia tidak meminta informasi lebih lanjut? Kaisar Abadi adalah seorang kultifator langkah ketiga. Kamu berhasil membuatku tertawa. Labu kecil memutar matanya dan berhenti. Haha. Bicaralah dengan benar. Ningki berkata dengan lemah. Labu kecil sepertinya telah merasakan pikiran Ningki. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Bertarung bukanlah bidang keahliannya. Meskipun itu adalah alat dao tingkat tertinggi, ia tidak berani melawan Ningki. Selain itu, Ningki memiliki aura yang sangat menakutkan. 2596. Kultifator langkah keempat. Mata Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah memiliki beberapa tebakan tentang kultifator langkah ketiga, tetapi dia tidak berharap labu tersebut akan memastikannya. Yang mengejutkannya adalah ada kultifator langkah keempat di dunia ini. Mungkinkah bahkan kultifator langkah ketiga pun tidak dianggap sebagai akhir dari kultifasi? Apakah kamu takut? Jadi, jangan terlalu menonjolkan diri. Mengacau seperti saya adalah cara yang benar. Labu itu memandang Ningki dengan mengejek. Keluarga Tiandao memiliki kultifator langkah keempat, jadi klan abadi kuno juga harus memilikinya. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Klan abadi kuno dijebak oleh keluarga Tiandao dan jatuh ke dalam perangkap. Jika keluarga Tiandao adalah satu-satunya yang memiliki kultifator langkah keempat, mengapa mereka perlu menjebak mereka? Mereka hanya bisa menekannya dengan kekerasan. Kamu cukup pintar. Klan abadi kuno memang memiliki kultifator langkah keempat, tetapi tidak akurat untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang abadi kuno. Dia adalah sekutu klan abadi kuno. Setidaknya, dia bukan musuh. Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkan kultifator langkah keempat lainnya yang dianggap Tiandao sebagai putranya sendiri, jadi dia kalah. Dia menderita kekalahan telak. Labu itu menghela nafas. Labu kecil itu menghela nafas. Ningki menangkap kilatan ketakutan di kedalaman matanya, seolah-olah dia sendiri yang mengalami pertempuran itu. Kamu kenal Li Er, kan? Ningki tiba-tiba bertanya. Aku tahu. Aku tidak tahu. Labu itu hampir menumpahkan kacangnya. Ia kemudian menatap Ningki dengan menyedihkan. Haruskah aku tahu? Kamu adalah harta karun dari klan abadi kuno. Aku yakin itu karena kamu hanya berani tidur di keluarga Jiang. Ini adalah cincin dewa abadi kuno. Jangan ragukan identitasku. Kami aktif di sisi yang sama, dan kita memiliki musuh yang sama, keluarga Tiandao. Jadi, saya akan bertanya dan Anda akan menjawab. Petik 2. Ningki mengangkat tangan kanannya dan menyapukannya ke depan labu. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap labu itu. Ah! Aku tahu kamu berasal dari klan abadi kuno. Aku mencium aromamu di kota Kaisar Leluhur. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan masuk ke lautan kesadaranmu? Ekspresi labu itu berubah dan dia menghela nafas. Kelihatannya seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, namun ia mendesah dengan kedewasaan. Agak aneh. Lalu kenapa kamu masih ragu-ragu? Ningki sedikit mengernyit. Bukannya aku tergagap, tapi kamu hanya seorang dewa surgawi. Karena klan abadi kuno, sebagian besar kekayaan klan abadi kuno akan jatuh ke tanganmu. Misalnya, kamu memiliki aura yang membuatku takut, tapi saya tidak ingat apa itu. Ada apa? Tapi, labu kecil itu memandang Ningki dengan ekspresi serius. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa menang. Eksistensi seperti kamu muncul setiap beberapa generasi. Pernah ada seseorang yang mencapai langkah ketiga, tapi dia masih dikalahkan oleh klan Tiandao. Meskipun aku tertidur, aku masih bisa mendengarmu. Pembicaraan mereka. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Bukankah kamu senjata yang baik? Berkelahi dan membunuh tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang kamu ketahui. Ningki mengusap ruang di antara alisnya. Sejujurnya, jika kata-kata labu kecil itu benar, itu akan memberikan pukulan terhadap kepercayaan dirinya. Meskipun kemajuan kultifasinya saat ini cepat dan dia yakin bahwa dia dapat mencapai alam kaisar, dia kurang percaya diri tentang langkah ketiga. Bahkan jika kultifator langkah ketiga tidak dapat bersaing dengan surga. Keluarga Dao, lalu? Di mana Li'er sekarang? Ningki bertanya lagi. Dia telah mempelajari beberapa hal dari wanita misterius di Istana Ilahi Sungai Neter, tapi dia ingin memastikannya lagi. Labu kecil itu ragu-ragu sejenak dan berkata tanpa daya, dia telah ditekan. Di mana dia ditekan? Ningki bertanya. Bagaimana saya tahu? Aku hanya seekor labu. Labu kecil itu memutar matanya. Ningki memandangi labu kecil itu untuk waktu yang lama dan melihat jejak kemarahan dalam ketidakberdayaannya, seolah-olah dia marah karena dia tidak mengetahui hal ini. Ningki mempercayainya. Sepertinya labu kecil itu benar-benar tidak tahu di mana Tai Sang Lao Jun ditekan. Wanita misterius itu yang menceritakannya. Setidaknya, di tempatnya, Tai Sang Lao Jun ditindas di domain abadi Langya. Saat ini, Langya hanyalah seorang suan imortal. Dia belum menjadi kaisar abadi, jadi tidak ada domain abadi Langya. Izinkan aku bertanya lagi, ke mana perginya monyet itu? Monyet? Monyet? Tunggu, bahkan jika Anda adalah keturunan dari makhluk abadi kuno, tidak ada alasan bagi Anda untuk mengetahui begitu banyak tentang klan abadi kuno. Siapa kamu? Wajah labu kecil itu tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Ia mundur beberapa langkah dan menatap Ningki dengan kaget. Pernahkah kamu mendengar nama Ningbaixuan? Ningki bertanya ragu-ragu. Bagaimana kamu tahu? Labu kecil itu menatap Ningki seolah-olah dia melihat hantu. Sepertinya Anda pernah mendengar tentang saya. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya Ningbaixuan. Ningki tersenyum. Kamu adalah Ningbaixuan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Labu kecil itu sangat marah ketika mendengar itu. Ia berputar di sekitar Ningki seperti orang gila dan memeriksanya dengan tatapan serius. Pada akhirnya, ia berhenti dan menggelengkan kepalanya ke arah Ningki. Mustahil, Kaisar Langit Mendalam Utara terlahir lebih cantik darimu, dan tingkat budidayanya jauh lebih tinggi darimu. Pasti suatu kebetulan. Aku menyarankanmu untuk tidak menggunakan nama ini lagi. Mungkin aku adalah reinkarnasinya. Ningki tersenyum. Mustahil, Kaisar Langit Mendalam Utara sudah mati. Mati total. Tidak mungkin dia bereinkarnasi. Jika dia bereinkarnasi, mengapa kultifator langkah keempat keluarga Tiandao meninggalkan dunia ini? Dia pasti tidak akan melepaskannya. Labu kecil itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kaisar Langit Mendalam Utara yang Anda sebutkan juga merupakan seorang kultifator langkah keempat, bukan? Apa yang Anda, seekor labu kecil, ketahui tentang kehidupan dan kematiannya? Ningki tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia menanamku dengan tangannya sendiri. Labu kecil itu tiba-tiba menggeram. Setelah mengatakan itu, labu kecil itu sepertinya merasa terlalu banyak bicara, jadi dia segera berhenti bicara. Ia memandang Ningki dengan ekspresi yang rumit, seolah-olah ia takut dengan sedikit antisipasi. Setelah hening beberapa saat, Ningki berhenti bertanya tentang Kaisar Langit Mendalam Utara dan mengulangi pertanyaannya. Monyet itu, kemana dia pergi? Labu kecil itu tampak menghela nafas lega. Sikapnya tiba-tiba berubah, dan ia menjawab dengan lugas, monyet itu sudah mati. Saat itu, Tata Gata memimpin para Dewa dan Buddha untuk menjebak komandan pasukan kelima di bawah komando leluhur iblis, serta miliaran tentara iblis di bawah komando mereka. Awalnya, hanya butuh lima ribu tahun untuk memurnikannya. Siapa yang mengira keluarga Jiang akan melancarkan serangan diam-diam dan melukai Gautama? Monyet itu mendengar berita itu dan bergegas membantu, tetapi seluruh pasukannya dimusnahkan bersama Gautama, para Dewa, dan Buddha. Tidak ada satupun makhluk abadi atau iblis kuno yang selamat dari pertempuran itu. 2597 Jangan lupa kalau monyet punya julukan lain, Buddha Pejuang Kemenangan. Dalam menghadapi musuh asing, kami, Dewa Kuno, selalu bersatu. Tata Gata dan monyet telah bertarung selama bertahun-tahun dan telah lama mengembangkan perasaan satu sama lain. Apalagi saat itu, dia satu-satunya yang bebas. Jika bukan karena pertempuran ini, mungkin klan abadi kuno tidak akan dikalahkan secepat itu. Labu itu menghela nafas. Pada saat itu, monyet sudah berada di puncak langkah ketiga. Di antara klan abadi kuno, dia memiliki peluang tertinggi untuk mencapai langkah keempat. Jika dia telah mencapai langkah keempat, situasinya hari ini mungkin akan sangat berbeda. Sayang sekali, sayang sekali. Sungguh disayangkan. Ningki menghela nafas pelan. Itu semua karena klan Tiandao tercela dan tidak tahu malu. Jika aku tidak dilahirkan dengan hati yang baik, aku akan membunuh dua antek klan Tiandao sebagai pengorbanan kepada kaisar ilahi. Labu kecil itu mengertakkan gigi dan berkata. Namun, betapapun galaknya dia, dia tidak memiliki keganasan seperti itu. Ayo. Ningki tersenyum. Ceritakan padaku tentang Gai Gu Erlang. Kemana dia pergi? Dua jawaban pertama dari labu kecil itu hampir sama dengan apa yang dikatakan wanita misterius itu, tapi Ningki masih ingin mendengarnya lagi. Lagi pula, penjelasan wanita misterius itu tidak terlalu detail. Bermata 3. Setelah dikirim ke reinkarnasi 10 ribu alam, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali ingatan saya dalam hidup ini. Reinkarnasi 10 ribu alam adalah keberadaan yang menakutkan. Bahkan seorang kultifator langkah keempat tidak akan dapat menemukan jejak pria bermata 3 itu. Kata labu itu. Mengapa? Ningki tercengang. Karena dikabarkan bahwa keberadaannya bahkan lebih kuno daripada Dao Surgawi. Anda harus tahu bahwa pada awalnya, tidak ada dewa di dunia ini. Hanya dengan Dao Surgawi barulah dewa muncul. Namun, sebelum ada dewa, reinkarnasi sudah ada. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat mengganggu reinkarnasi dari berbagai alam, apalagi antek-antek itu. Ya. Labu kecil itu tersenyum, dan ekspresinya menjadi agak santai. Jadi, sebenarnya ada cara lain untuk pergi di dunia ini. Jika seseorang lelah, dia bisa memasuki reinkarnasi alam tanpa batas. Kemudian, segala sesuatu di masa lalu akan menjadi masa lalu. Saya menduga bahwa mata tiga manusia secara sukarela memasuki reinkarnasi alam tanpa batas. Berita ini benar-benar membuat Ningki sedikit terkejut. Di dunia ini, adakah eksistensi yang lebih tinggi dari Dao Surgawi? Dalam kesannya, dia selalu berpikir bahwa hal-hal seperti reinkarnasi dikelola oleh dunia bawah. Tapi sekarang, sepertinya dunia bawah dan dunia bawah hanyalah sebuah mikrokosmos, mirip dengan mikrokosmos reinkarnasi dari berbagai dunia. Apalagi yang ingin kamu tanyakan. Tanyakan saja. Selama aku tahu, aku akan memberitahumu. Aku sedikit lelah. Labu itu tersenyum dan berkata. Selama sepuluh jam berikutnya, Ningki dan Labu kecil bertukar pertanyaan dan jawaban. Dia memverifikasi pemandangan yang dia lihat di pagoda keadaan pikiran satu per satu. Setengah tubuh Dewa Keajaiban yang perkasa. Itu adalah naga emas yang hanya tersisa kepalanya, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tulang. Hati Neza tertusuk ribuan anak panah. Raja Surgawi tanpa kepala yang membawa pagoda. Rincian kematian mereka diceritakan oleh Labu tersebut. Namun, ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh Labu tersebut. Bagaimanapun, perang besar Dewa dan Iblis telah mempengaruhi wilayah yang sangat luas. Hampir setiap sudut dunia abadi telah menjadi medan perang. Ningki curiga ada setan di benua tengah. Karena tempat itulah pecahan manusia menjadi bagian dari medan perang-perang abadi dan Iblis. Satu pertanyaan terakhir. Apakah Kaisar Ilahi Mistik Utara hanya menanam satu Labu padamu? Ningki tersenyum. Labu kecil itu tertegun sejenak. Ia melengkungkan bibirnya dan berkata, Total ada empat Labu. Saya salah satunya. Saya punya tiga saudara laki-laki lainnya, tetapi saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Saya tidak banyak berhubungan dengan mereka. Mengenai kemana mereka pergi, saya tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Baiklah, pergi dan istirahat. Airem, ingatlah bahwa aku adalah instrumen yang baik. Aku hanya ingin tidur. Jadi jika ada masalah di kemudian hari, jangan bawa aku keluar. Aku tidak tahu cara bertarung. Setelah mengatakan ini, Labu tersebut berguling-guling di tanah dan kembali menjadi Labu. Kemudian terbang ke dahi Ningki dan diam-diam melayang di lautan pikiran Ningki. Ningki berdiri di tempatnya dan merenung sejenak. Kemudian, dia pindah dan meninggalkan tempat budidaya teratas. Kali ini, dia belajar terlalu banyak informasi dari Labu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Mungkin informasi ini tidak berguna baginya sekarang, tetapi sulit untuk mengatakannya di masa depan. Saudara Ji, semoga perjalananmu aman. Di gerbang kota Kaisar Leluhur, Mosie melambaikan tangannya dengan enggan. Ekspresi Jivei sedikit berubah. Dia melirik Mosie tanpa daya. Saya hanya akan kembali ke Sekte Yisuan, bukan untuk mati. Aku tahu. Mosie tercengang. Dia sepertinya tidak menyadari ambiguitas dalam kata-katanya. Kali ini, Sekte tersebut sangat terburu-buru untuk memanggilku kembali. Ini pasti terkait dengan kematian Kaisar Abadi Wangyue. Kalian, harus meninggalkan bintang Leluhur secepat mungkin. Ada sedikit keraguan di mata Jivei. Dia melirik Kaisar Bai dan Mosie, dan akhirnya ke Ningki. Apakah Ketua Sektemu meramalkan bahwa keluarga Tiandao akan datang untuk membalas dendam? Tapi, dengan senior tua itu di sini, tidak peduli berapa banyak Kaisar Abadi yang datang, itu tidak akan menjadi masalah, bukan? Dia membunuh Kaisar Abadi Wangyue dengan satu pedang. Mosie sedikit terkejut. Aku tidak terlalu yakin tentang hal spesifiknya. Pokoknya, berhati-hatilah. Jivei melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Setelah Jivei pergi, Ningki memandang Kaisar Bai dan Mosie. Yang terakhir tampak enggan, sementara yang pertama menatap batu giok ungu di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketika Ningki melihat batu giok ungu, matanya bergerak sedikit. Saudara Bai, dari mana kamu mendapatkan batu giok ini? Ini adalah harta keluarga Kaisar Bai. Dia sangat menghargainya, meskipun itu hanya barang yang tidak berguna. Sebelum Kaisar Bai dapat berbicara, Mosie sudah menjawab. Kaisar Bai melirik Mosie dan berkata, siapa bilang batu giok ini tidak berguna? Nenek moyang saya pernah berkata bahwa batu giok ini menyembunyikan peluang. Selama Anda memahaminya, Anda bisa menjadi dewa abadi. Oh, sepertinya kamu percaya kata-kata Kakak Ji. Anda ingin melihat apakah ada perubahan? Hahaha. Mosie tertawa. Wajah Kaisar Bai memerah. Seolah-olah Mosie telah mengetahui pikirannya, dan dia sedikit malu. Mungkin batu giok ini benar-benar menyembunyikan semacam peluang. Ningki tiba-tiba berkata. Mata Kaisar Bai bersinar karena kegembiraan. Karena Ningki adalah murid keluarga Tiandao, matanya secara alami berbeda. Mungkinkah Ningki melihat sesuatu? Saudara Ning, tolong ajari aku. Kaisar Bai dengan cepat berkata. Sebenarnya aku hanya merasa itu bukan barang biasa. Mungkin nenek moyangmu benar. Jadi, diok umu ini harus kamu simpan. Jangan sampai hilang. Ningki tersenyum. 2598 Saudara Ning, sekarang Dongkun telah mati di tanganmu. Aku akhirnya membalas dendam. Aku pernah berjanji bahwa setelah Dongkun meninggal, Aku akan meninggalkan bintang leluhur dan tidak akan kembali sampai aku menjadi dewa abadi. Sekarang inilah saatnya aku menepati janjiku, jadi kuharap kalian berdua bisa bertemu lagi. Mosie tiba-tiba berkata. Kemudian, dia menggenggam tangannya pada Ningki dan Kaisar Bai dan meninggalkan kota Kaisar Leluhur, membubung ke langit. Dia sangat enggan ketika Jivei pergi sekarang, dan sekarang dia melarikan diri juga. Bai diterkejut. Lagipula, jalan menuju dewa abadi penuh dengan rintangan. Siapa yang tahu kapan dia bisa kembali ke bintang leluhur setelah membuat janji seperti itu? Ningki berkata dengan sombong. Ada satu hal yang tidak dia katakan. Bahkan jika Mosie menjadi dewa abadi, dia mungkin tidak dapat kembali ke bintang leluhur bersama lelaki tua berjubah hijau itu. Apakah Mosie akan frustrasi ketika mengetahui hal ini? Setelah Mosie meninggalkan bintang leluhur melalui formasi teleportasi, dia tidak bisa menahan tangisnya. Para abadi di dekatnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihatnya seperti ini. Tetapi setelah menangis, wajah Mosie menunjukkan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia berjalan ke kejauhan. Jivei pergi, Mosie pergi, meninggalkan Bai di dan Ningki sendirian. Beberapa hari kemudian, Bai di tiba-tiba datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Menurutnya, sesuatu telah terjadi di sekte tersebut, dan dia ingin dia kembali dan melihatnya. Setelah mengirim Bai di pergi, Ningki tinggal di kota Kaisar Leluhur selama beberapa hari lagi. Upacara Akbar telah usai, dan dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Secara logika, tidak ada gunanya tinggal di kota Kaisar Leluhur. Namun entah kenapa, Ningki masih memilih untuk tinggal di kota Kaisar Leluhur selama beberapa hari lagi sebelum berangkat sendirian. Ketika dia pergi, Dewa Abadi Sengong dan yang lainnya muncul untuk mengirimnya pergi. Itu adalah peristiwa besar, tapi Sengong Suer tidak ada di sana. Ningki masih sedikit kecewa. Dia ingin mendengar suara familiar itu lagi. Ningbaik Suan telah pergi. Lisi dan yang lainnya berdiri di belakang kerumunan, menatap punggung Ningki dengan ekspresi rumit. Saya pikir dia akan menggunakan identitas palsunya untuk menghancurkan inti formasi di sini. Sepertinya dia tidak berpikir bahwa inti formasi ada di kediaman Raja Abadi. Bai Seng Sui berkata dengan ringan. Mungkin idenya sama dengan ide kita. Dia mengira penguasa makam Dewa Dosa telah menyembunyikan harta karun di alam mimpi ini. Kalau tidak, mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan alam mimpi yang realistis? Tai Yuan tertawa. Kalau begitu dia pasti meninggalkan kota Kaisar Leluhur karena dia mengira tidak ada harta karun di sini, kan? Kalau begitu, apa yang masih kita lakukan di sini? Mengapa tidak pergi ke tempat lain untuk melihatnya? Saya tidak percaya bahwa penguasa Mausolem Ilahi dapat menciptakan ilusi sebesar yang ada di bintang Leluhur. Pasti ada beberapa petunjuk. Orang tua penunggang penyu dari Laut Selatan menyarankan. Grenluo yang lain menyatakan persetujuan mereka. Sebenarnya, mereka sudah lama ingin pergi. Bagaimanapun, ada lebih dari seratus Grenluo yang telah memasuki Mausolem Dewa kali ini, tetapi hanya ada selusin dari mereka yang tersisa di kota Kaisar Leluhur. Grenluo lainnya tersebar di semua tempat, dan mungkin saja mereka telah mendahului mereka dan memperoleh kekayaan di sini. Nona Muda, Tuan Muda Ning telah meninggalkan kota Kaisar Leluhur. Seorang pelayan wanita dengan hormat berkata kepada Sengong Sue Er, yang membelakanginya. Sengong Sue Er mengangguk. Setelah pelayan itu pergi, dia mengerutkan keningnya dengan aneh dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa aku selalu merasakan kesedihan yang tidak bisa kuhilangkan setiap kali aku melihat orang itu? Mungkinkah dia adalah tubuh dao agung seperti saya, dan kekuatan dao besar di dalam dirinya memengaruhi saya? Sue Er, Tuan Muda Jiang Yu dan Tuan Muda Ning sama-sama tidak mau menikah. Apa yang akan saya lakukan jika seseorang dari klan Dao Surgawi datang lagi? Setelah mengirim Ningki pergi, Dewa Abadi Sengong tidak melanjutkan mempelajari mayat Kaisar Abadi Bulan, dan malah meluangkan waktu untuk mengunjungi Sengong Sue Er. Kerutan didahi Sengong Sue langsung meredah, dan dia menatap ke arah Dewa Abadi Sengong sambil tersenyum tipis. Ayah, ibu sudah lama meninggal. Ayah pasti sangat kesepian sendirian. Mengapa ayah tidak menikah saja? Aku akan menjaga kota Kaisar Leluhur untukmu. Apa yang kamu bicarakan? Dewa Abadi Sengong sangat marah mendengar kata-kata itu. Kata-kata manusia. Sengong Sue Er tersenyum. Baiklah, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak ingin menikah. Dewa Abadi Sengong menganggup tak berdaya, lalu mengganti topik pembicaraan. Kapan kamu bertemu senior tua itu? Jika klan Dao Surgawi menuduh Kaisar Kota Leluhur, saya ingin tahu apakah senior tua dapat berbicara mewakili kita. Menuduh. Senior tua membunuh Kaisar Abadi Bulan, dan Tuan Mudaning melukai Jiang Yu. Kejahatan apa yang dilakukan Kota Kaisar Leluhur? Ayah, kamu terlalu berhati-hati. Itu sebabnya kultifasimu mengalami stagnasi. Sengong Sue Er menghela nafas. Siapa bilang budidaya ayah mandek? Dewa Abadi Sengong tersipu, lalu menggelengkan kepalanya. Bukannya ayah terlalu berhati-hati, tapi begitulah dunia. Klan Abadi Kuno sangat kuat, bukan? Sebelum Perang Besar Keabadian dan Iblis, ayah pernah berpikir bahwa yang terkuat di dunia ini adalah segelintir keberadaan klan Abadi Kuno. Sayangnya, klan Dao Surgawi tiba-tiba muncul. Siapa yang tahu jika ada keberadaan lain di balik klan Dao Surgawi yang bahkan ayah tidak mengetahuinya. Dewa Abadi dan Dewa Abadi bagaikan tanaman bebek tak menentu di dunia Abadi yang tak terbatas ini. Bahkan Kaisar Abadi Bulan pun meninggal. Jika ayah tidak berhati-hati, dia mungkin akan mati mendadak suatu hari nanti. Saya juga tidak tahu. Dengan itu, Dewa Abadi Sengong berbalik dan pergi tanpa menunggu Sengong Suer berbicara. Sengong Suer sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa punggung Raja Abadi Sengong tidak selurus sebelumnya. Satu tahun kemudian. Selama tahun ini, Ningki telah melakukan perjalanan melalui beberapa prefektur. Ketika dia melewati prefektur Gathering Cave, dia tiba-tiba merasakan dua aura yang sangat familiar. Di halaman yang sederhana dan tanpa hiasan, 300 anak sedang duduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Anak-anak ini sudah memiliki sesuatu yang disebut Spirit Key pada mereka, dan mereka dapat dianggap telah melepaskan diri dari jangkauan manusia. Wanita yang sedang memberi cerama itu memiliki batu giyok ungu di antara alisnya. Banyak anak yang secara tidak sadar akan tertarik ketika mendengarkan pelajaran, dan kemudian dipanggil oleh wanita tersebut untuk memukul telapak tangan mereka. Rasa sakit membuat mereka meringis, dan mereka tidak berani diganggu. Sesosok muncul di pintu masuk halaman. Dia pertama kali melirik ke 300 anak sebelum melihat batu giyok ungu di antara alis wanita itu. Setelah lima napas penuh, wanita itu sepertinya memperhatikan sosok ini. Dia tiba-tiba mendonga dengan keterkejutan di matanya. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Kembalilah dan pahami sendiri. Setelah mengatakan ini, wanita itu segera menghampiri sosok itu dan berkata dengan heran, Kakak, bagaimana kamu menemukan kami? Ningki mengalihkan pandangannya dari batu giyok ungu dan tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Saya sedang lewat dan melihat Anda dan Li Xin ada di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Setelah jeda, dia melihat ke arah sekelompok anak yang penasaran. Ada apa dengan 300 anak ini? 2599 Anda di sini. Li Xin keluar rumah dan tersenyum pada Ningki. Tanpa menunggu Ningki berbicara, dia melihat ke 300 anak yang penasaran. Cepatlah berkultivasi. Apa yang kamu lihat? Ya, Tuan hebat. Ekspresi ketakutan muncul di wajah anak-anak itu, dan mereka berpencar ke segala arah. Tuan besar, apakah Zheng Xuan Tuan kecil kita? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ying Zheng Xuan mengangguk tak berdaya. Dia selalu merasa ini konyol. Mengajarkan ilusi untuk dikembangkan. Dia mungkin akan ditertawakan jika tersiar kabar. Ide kamu. Ningki memandang Li Xin. Li Xin mengangguk. Ide bagus. Ningki tersenyum. Ying Zheng Xuan membeku dan ekspresinya berubah aneh. Li Xin terkejut, lalu sedikit kegembiraan muncul di matanya. Kamu juga berpikir tebakanku benar? Bukan begitu menurutku, tapi aku yakin tebakanmu benar. Ningki tersenyum. Kakak, kakak Li Xin, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Ying Zheng Xuan bertanya dengan ekspresi aneh. Menurutmu ini hanya ilusi. Ningki tersenyum. Itu hanya ilusi. Mungkinkah? Ying Zheng Xuan membeku sejenak. Kemudian, dia memikirkan tindakan Li Xin selama beberapa hari terakhir, serta percakapannya dengan Ningki. Tiba-tiba, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Pemikiran ini membuat Ying Zheng Xuan gemetar tak terkendali. Sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Benar, ini bukan ilusi. Ini adalah planet leluhur dunia abadi. Namun, ini sangat berbeda dari zaman kita. Ningki tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada metode seperti itu di dunia ini? Mungkinkah sembilan kursi perunggu itu bisa mengirim kita kembali ke masa lalu? Ying Zheng Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Li Xin berkeliling mencari anak-anak berbakat ini dan bahkan mengajari mereka cara berkultivasi. Jika ini bukan ilusi, selama beberapa dari anak-anak ini dapat bertahan hidup di masa depan, mereka semua akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Kaka, apakah itu berarti? Kita tidak bisa kembali. Ying Zheng Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan tatapan kosong. Sudah berapa lama kita di sini? Ningki tersenyum. Satu setengah tahun. Kata Li Xin. Dalam delapan tahun lagi, kita akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke makam ilahi. Ningki tertawa. Li Xin memandang Ningki dengan aneh. Dia penasaran. Bagaimana Ningki mengetahui hal ini? Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Ningki, Ningki tidak akan membuat pernyataan seperti itu kecuali dia benar-benar yakin. Benar-benar. Ying Zheng Xuan sangat terkejut. Logikanya, menurutnya era ini adalah era yang hebat. Ada dua kaisar abadi dan sembilan raja abadi di bintang leluhur. Bahkan dewa sejati taiyi dan dewa yang mendalam adalah hal biasa, tidak seperti yang langka di masa depan. Oleh karena itu, sangat bermanfaat untuk budidaya. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan di masa depan. Li Xin tidak yakin dia bisa hidup selama itu. Jika dia tidak kembali, dia mungkin tidak akan pernah melihat ayahnya, kakeknya, dan juniornya dari puncak kurangnya bulan lagi. Di hari-hari berikutnya, Li Xin dan Ying Zheng Xuan mengajari anak-anak itu berkultivasi seperti biasa. Ningki, sebaliknya, pergi ke berbagai pasar dan menjadi pengusaha. Di era ini, semua sumber daya budidaya jauh lebih melimpah dibandingkan di masa depan. Bahkan formula pil pun berbeda. Mereka dihargai oleh beberapa sekte. Tidak ada yang berani mengingini mereka, bahkan jika itu berarti kehancuran seluruh sekte. Ningki menghabiskan beberapa tahun mengandalkan tempat pelatihan budidaya terbaik dan keterampilan alkimianya. Ayam bertelur, dan telur bertelur ayam. Setelah membersihkan semua benda tidak berguna di dalam kantong luar angkasa, dia berhasil menukar beberapa formula pil. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir tentang formula pil di masa depan. Delapan tahun kemudian. Selama delapan tahun terakhir, makhluk abadi yang telah dipindahkan dari makam Dewa Dosa ke tempat ini semuanya memperoleh banyak manfaat. Namun, mereka selalu khawatir apakah manfaat tersebut juga merupakan semacam ilusi. Jika mereka meninggalkan ilusi ini, apakah yang disebut manfaat ini akan hilang? Apakah mereka akan menghilang? Oleh karena itu, banyak orang menelan semua pil obat yang mereka peroleh dan bekerja keras untuk meningkatkan budidaya mereka. Misalnya, jika mereka tidak dapat menelan harta ajaib, mereka akan memurnikannya dan melemparkannya ke dalam cincin alam semesta atau menyembunyikannya di lautan kesadaran. Mereka tidak akan pernah mengeluarkannya. Inilah mentalitas ekor burung unta. Bahkan Dewa pun tidak terkecuali. Ada juga banyak orang yang memilih bergabung dengan sekte besar. Semua sekte ini memiliki Dewa Sejati Tai. Era ini berbeda dengan masa depan. Meski sudah jauh menurun dibandingkan masa kejayaannya, namun tetap saja merupakan era yang berkembang. Setelah memasuki sekte ini, metode budidaya yang dapat mereka pelajari semuanya punah di dunia. Jenis yang telah punah di dunia. Mengenai apakah metode budidaya ini nyata atau tidak, mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka memilih untuk menghafal semua metode budidaya. Setelah meninggalkan alam mimpi, mereka akan mempelajarinya dengan cermat. Tempat penjinakan binatang Changsu. Paviliun Kitab Suci. Kakak senior Gui sangat rajin. Sejak dia masuk sekte dalam, dia telah mengerjakan tugas dan membaca buku di paviliun kitab suci. Sayangnya, dia tidak cukup berbakat. Sejauh ini, dia belum berhasil mempelajari metode kultivasi apapun. Mendesah. Saya tahu. Ayo pergi. Kita perlu belajar dari kakak senior Gui. Beberapa sosok itu menggelengkan kepala dan berjalan keluar dari paviliun kitab suci. Di kedalaman paviliun kitab suci, lelaki tua penunggang kura-kura laut selatan sedang membaca buku dengan cermat seperti harta karun, menghafal semua hal penting di dalamnya. Dia bersiap untuk mencobanya setelah meninggalkan makam ilahi. Dia tahu bahwa bakat kultivasinya tidak tinggi, jadi dia bekerja keras untuk menjinakkan binatang buas. Kemudian, dia secara tak terduga mengetahui bahwa monster Taming Camp yang telah lama hancur kini berada di masa kejayaannya di Ancestral Star. Melalui berbagai cara, ia menjadi murid sekte dalam dari kamp penjinak monster. Ada metode seperti itu, metode seperti itu. Jika semua ini nyata, kekuatan tempurku pasti akan meningkat pesat setelah meninggalkan makam ilahi. Melihat keseruannya, lelaki tua penunggang kura-kura laut selatan itu tidak bisa menahan senyum. Tiba-tiba, aura unik menyelimuti seluruh bintang leluhur. Semua dewa merasakannya dan menghentikan apa yang mereka lakukan, berjalan keluar dari pintu mereka, dan melihat ke atas untuk melihat tujuh sosok setinggi ribuan kaki berdiri di langit, menatap ke bawah keseluruh bintang leluhur dengan mata dingin. Ketujuh dari mereka adalah Kaisar Abadi. Apakah Klantian Dao datang untuk membalaskan dendam Kaisar Abadi Wangyue? Orang tua penunggang kura-kura laut selatan itu menarik napas dalam-dalam. Para dewa di mana-mana menatap ketujuh sosok itu dengan kaget, jantung mereka berdebar kencang. Kekuatan Klantian Dao sungguh luar biasa hingga mampu mengirimkan tujuh Kaisar Abadi sekaligus. Tapi sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, cahaya pedang melintas di langit, dan ketujuh tubuh itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang sangat ketakutan. Mereka berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi di saat berikutnya, tubuh mereka terkelupas sepotong demi sepotong, dan mereka benar-benar dipotong menjadi pasta daging oleh pedang. 2.600 Kematian ketujuh Kaisar Abadi bahkan lebih tragis daripada kematian Kaisar Abadi Wangyue. Bahkan mayat mereka tidak dibiarkan utuh, dan daging serta darah mereka menjadi abu bahkan sebelum mereka sempat menyentuh tanah. Ketidakpercayaan muncul di hati semua dewa yang melihat ini. Mungkinkah tetua berjubah hijau di planet leluhur adalah tokoh dikdaya yang jauh melampaui alam Kaisar Abadi? Misalnya, para pemimpin abadi kuno yang terbunuh di masa lalu. Dia masih seorang Kaisar Abadi dan belum mencapai langkah ketiga. Dalam kehampaan, beberapa pasang mata menyaksikan pemandangan itu dengan tenang seolah-olah mereka sudah bersiap menghadapi kematian tujuh Kaisar Abadi. Itu benar, tapi mengapa menggunakan nyawa tujuh murid untuk mengujinya? Pemilik sepasang mata lainnya berkata datar. Itu hanya tujuh murid, ini bukan apa-apa bagi klan Jiang kita, kata Jiang Chen. Berikan perintah dan beritahu keluarga lain bahwa mereka tidak boleh menginjakan kaki di planet leluhur di masa depan dan hanya menunggu dengan sabar sampai orang itu kembali. Baiklah, siapa yang mengirim satu murid lagi ke planet leluhur? Itu bukan aku. Itu juga bukan aku. Beberapa pasang mata yang terkejut saling memandang dan kemudian perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Meskipun salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh tetua berjubah hijau, mereka tidak berani meninggalkan keluarga Tiandao karena alasan tertentu. Beberapa hari telah berlalu sejak kematian tujuh Kaisar Abadi, namun keluarga Tiandao tidak melakukan tindakan lebih lanjut seolah-olah mereka ditakuti oleh tetua berjubah hijau. Serangan pedang itu entah kenapa telah membuat takut para dewa di planet leluhur, dan juga karena sikap keluarga Tiandao. Sikapnya menyebabkan mereka merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap sesepuh berjubah hijau. Di desa pegunungan biasa di planet leluhur, tetua berjubah hijau berdiri di pintu masuk desa dan dengan tenang menatap langit berbintang. Setelah matanya menghilang, sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek. Seorang anak yang tampak berusia tujuh atau delapan tahun berjalan ke arah yang lebih tua dan bertanya dengan penuh hormat dan rasa ingin tahu. Guru, rumor mengatakan bahwa keluarga Tiandao memiliki kultifator langkah ketiga. Anda membunuh delapan Kaisar Abadi mereka, tetapi mengapa tidak? Apakah mereka tidak berani menyerang? Orang tua berjubah hijau itu tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Karena mereka penakut seperti tikus. Mereka hanya berani bersembunyi di balik bayang-bayang dan berkomplot melawan orang lain. Setelah orang itu pergi, mereka menjadi semakin penakut. Mereka bahkan tidak berani mengambil langkah keluar dari keluarga. Mereka adalah takut Grandmaster-mu masih hidup. Tebasan pedang. Grandmaster sangat kuat. Mata anak itu bersinar karena kekaguman. Ketika lelaki tua berjubah hijau melihat ini, dia sepertinya memikirkan masa lalunya, dan senyuman muncul di wajahnya. Tapi Grandmaster, bukankah dia sudah mati? Anak itu ragu-ragu sejenak. Lelaki tua berjubah hijau itu berkata sambil tersenyum, Yu King, pada level Grandmaster-mu, meskipun dia sudah mati, prestisinya tetap ada. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak berani keluar rumah. Terlebih lagi, Grandmaster-mu suka mengejutkan orang. Bahkan aku tidak yakin apakah dia sudah mati atau belum, jadi bagaimana mereka bisa yakin? Anak itu tiba-tiba mengerti. Antek-antek keluarga Tiandao. Selama kultifator langkah ketiga tidak muncul, Kaisar Langit yang tersisa tidak akan bisa menandingi pedang guru. Denganmu di bintang leluhur, antek keluarga Tiandao tidak akan berani datang lagi, bukan? Orang tua berjubah hijau itu tersenyum. Ya, kuharap aku bisa hidup lebih lama. Erem, Tuan, saya sudah memikirkan cara untuk memecahkan permainan catur kemarin. Apakah Anda ingin kembali bersama saya dan bermain lagi? Kata anak itu dengan malu-malu. Ayo pergi. Orang tua berjubah hijau itu memegang tangan anak itu dan berjalan ke desa. Saat itu waktu makan, dan penduduk desa menyambut lelaki tua berjubah hijau dan anak itu dengan antusias. Berita tentang tujuh Kaisar Langit yang terbunuh dengan satu pedang telah mempengaruhi seluruh bintang leluhur. Bahkan Li Xin, yang tidak suka banyak bicara, mengobrol antusias dengan Ying Zheng Xuan. Pada saat yang sama, dia terus bertanya kepada Ning Ki tentang identitas lelaki tua itu karena mereka tahu bahwa ketika Kaisar Abadi Wang Yue terbunuh, Ning Ki sedang berada di ibu kota kekaisaran. Di kota leluhur. Aku tidak tahu, tidak peduli seberapa banyak kamu bertanya. Ning Ki melambaikan tangannya tanpa daya. Melihat kedua gadis itu hendak bertanya, dia melihat ke langit dan tiba-tiba berkata, sudah berapa lama sejak kita datang ke sini? Jika hari ini berlalu, maka tepat 10 tahun. Kata Li Xin. Kaka, apakah kita akan kembali? Ying Zheng Xuan sangat terkejut. Hanya puncak bulan dari Sekte Pedang Mistik yang merupakan rumahnya, jadi meskipun mudah untuk tinggal di sini selama 10 tahun, itu tidak terlalu menyenangkan. Bibir Ning Ki melengkung ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil mengubah topik pembicaraan. Ya, kami akan kembali. Lalu, apakah lelaki tua berjubah hijau itu yang kita lihat di luar kota Blue Estone? Li Xin bertanya lagi. Kalau memang senior tua itu, maka usianya agak menakutkan, kan? Ying Zheng Xuan kagum. Dia belum pernah melihat Baidi, Mosie, atau Langya, tapi dia pernah mendengar tentang sembilan raja abadi di bintang leluhur. Hanya saja dia tidak mengenali satupun dari mereka, bahkan nama mereka pun tidak. Bisa jadi. Ning Ki berkata tanpa daya. Bisa jadi. Mata Li Xin menunjukkan sedikit keraguan. Jawaban ini terlalu tidak pasti. Keduanya adalah orang tua, siapa yang ingat? Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kata-katanya tidak palsu. Ketika dia dengan hati-hati mengingat penampilan lelaki tua berjubah hijau itu, Ning Ki menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat mengingat seperti apa rupanya. Saat lelaki tua itu muncul lagi, dia cukup mengganti pakaiannya dan Ning Ki tidak akan bisa mengenalinya. Bukan karena ingatan Ning Ki salah. Kemungkinan besar itu adalah ulah orang tua berjubah hijau itu sendiri. Li Xin dan Ying Zheng Xuan mengesampingkannya ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang lelaki tua berjubah hijau dari Ning Ki. Mereka membutuhkan beberapa jam terakhir untuk menenangkan kelompok murid. Sepuluh tahun telah berlalu, dan anak bungsu dari bulu babi itu kini berusia 13 atau 14 tahun. Mereka telah menjadi dewasa sejak lama, dan ketika mereka melihat tuan besar dan tuan kecil mengusir mereka, mereka merasa kesal. Di antara kelompok tersebut, ada seorang pria dan seorang wanita dengan bakat kultivasi tertinggi. Di bawah bimbingan Li Xin, orang nomor satu di Heaven Immortal Board, budidaya mereka telah meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, mereka telah mencapai alam inti emas. Meskipun tingkat kultivasi ini tidak signifikan di bintang leluhur, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai hal-hal besar di masa depan. Secara kebetulan, pria dan wanita tersebut adalah saudara kandung. Pria itu bernama Bei Xiao, dan wanita itu bernama Bei Meng. Tuan besar, tuan kecil, paman besar, kami akan pergi. Bei Xiao dan Bei Meng menangkupkan tangan mereka dan pergi dengan enggan. Setelah anak-anak dibubarkan, Li Xin tersenyum pada Ningqi dan Ying Zheng Xuan. Bei Xiao, Bei Meng, ketika kamu masih manusia, dua anak kecil yang berencana menjagamu memiliki nama yang sama. Apakah menurutmu itu suatu kebetulan? Aku tidak tahu. Ningqi menggelengkan kepalanya.